Kembali lagi di Newsline Pemersa, Yayasan Tegak-Tegar merayakan peringatan Hari Anak Nasional dengan mengkampanyekan hak bermain bagi anak dengan HIV. Gerakan bertajuk Main Dengan Kuyuk, mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi pada anak dengan HIV. Yuk kita lihat yuk. Hari Anak Nasional, acara bertajuk Main Dengan Kuyuk, diselenggarakan bagi anak dengan HIV. Dalam kegiatan ini setidaknya 50 anak dengan HIV atau ADHIV yang tergabung dalam Lentera Anak Pelangi bermain bersama di kawasan Sentul, Bogor. Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman bahwa bermain dan berinteraksi dengan ADHIV tidaklah berisiko menolarkan HIV. Program ini juga bertujuan untuk memberikan penampingan manajemen kasus, medis dan nutrisi, psikososial dan edukasi, serta advokasi bagi ADHIV di DKI Jakarta. HIV itu tidak menular lewat aktivitas sosial seperti bermain, belajar, menggunakan fasilitas umum bersama itu sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman volunteer, mereka semua dari berbagai kalangan untuk ikut main sambil berkampanye. Ini loh, aku aman main dengan anak-anak dengan HIV ini. Pesan dari acara amain dengan kuyuh itu adalah menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap anak orang dengan HIV. Acara main dengan kuyuh juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menghargai hak anak. Sebenarnya kalau orang-orang dengan HIV positif, mereka bisa hidup dengan normal seperti kita, dan penularannya juga tidak seperti itu juga, unless berhubungan seks dan bertukar jarum suntik. Jadi, tapi kan informasi ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya gitu loh. Dan juga pengobatan yang ada sekarang itu pun juga mampu membuat anak-anak dan juga orang dewasa dengan oda gitu ya. Mereka bisa hidup normal, bahkan bisa berprestasi juga gitu loh. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif untuk membantu penanggulangan HIV.